Sebuah rekaman suara pengakuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bocor. Netanyahu mengatakan bahwa militer ingin berfokus pada pertahanan diri Israel terhadap serangan Hezbollah dan Iran. Netanyahu juga menyinggung nasib Israel dengan mengatakan bahwa dirinya sedang menangani penghancuran negara. Selain itu Netanyahu juga menyebut bahwa masa depan Israel dipertanyakan. Seluruh keberadaan negara, seluruh keberadaan Niros yang sedang diremajakan Beri, Tela Afif, Ra'anana, Tiberias, Haifa, semuanya, semuanya dipertanyakan, katanya. Netanyahu kemudian didesak oleh para tamu yang hadir dalam forum itu untuk kembali ke masalah kesepakatan penyanderaan. Salah satu Sandera yang telah dibebaskan mengatakan bahwa membebaskan Sandera merupakan salah satu cara agar Israel menang. Namun menurut Netanyahu, kesepakatan terkait pembebasan Sandera bisa menghentikan perang hanyalah delusi. Ia menegaskan tidak akan membuat kesepakatan terkait penyanderaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!